Masyarakat sekarang sudah kurang percaya sama pemerintah. Jika pemerintah benar, maka MWR dukung. Jadi kalau pemerintah tidak benar, MWR tidak boleh mendukungnya. Ada nggak pemimpin di negeri ini yang tidak meminta-minta kepada pemilik kapital? Oligarki politik mengendalikan oligarki ekonomi. Ada nggak partai politik di negeri ini yang tidak dibiayai oleh oligarki ekonomi? Nggak ada kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini saya menghadirkan seorang tokoh. Tokoh agama yang kita kenal bersama-sama sebagai tokoh yang sangat vokal. Dan sekarang ini kita punya lagi tokoh yang sangat kritis dan vokal. Beliau adalah Wakil Ketua Muhammadiyah dan juga Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia. Kiyai Haji Anwar Abbas. Assalamualaikum Pak Kiyai. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abraham. Sehat Pak Kiyai? Alhamdulillah. Luar biasa. Tapi Pak Abraham lebih sehat dari saya, dari wajahnya. Alhamdulillah Pak Kiyai. Pak Kiyai ini kan menarik Pak Kiyai. Alhamdulillah akhir-akhir ini kita lihat ada fenomena yang sangat miris ya kalau kita lihat. Karena kan di satu sisi negara kita dalam keadaannya mungkin Pak Kiyai selalu katakan tidak sedang baik-baik saja ya. Sangat memprihatinkan. Tapi di sisi lain ada orang yang dengan tanpa ragu, tanpa punya rasa bersalah, dengan senaknya memamerkan kekayaan, memamerkan hidup yang berlebih-lebihan. Ini fenomena apa yang sedang terjadi Pak Kiyai? Ya kalau menurut saya ini satu tanda bahwa falsafah bangsa ini sudah tidak lagi Pancasila. Oke. Tetapi sudah lebih condong kepada faham-faham lain seperti hedonisme, materialisme, dan lain-lainnya. Jadi oleh karena itu bagi saya yang terasa saat ini adalah ternyata Undang-Undang Dasar 45 itu hanya ada di atas kertas. Oh di atas kertas. Dan tidak mewujud di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh. Oke. Undang-Undang Dasar kita tahun 45 Pasar 29 S1 menyatakan negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi tidak boleh ada Undang-Undang Peraturan dan Kebijakan ya serta perilaku dan tindak tanduk kita yang bertentangan dengan nilai-nilai dari ajaran agama. Apakah itu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Kohucu. Enam agama ya. Sepanjang pengetahuan saya dari enam agama itu tidak ada yang mengajarkan dan menyuruh umatnya untuk hidup bermewah-mewah tidak ada. Untuk berlaku sombong dan takabun tidak ada. Tapi pada kenyataannya kita lihat banyak sekali para pengikut agama di negeri ini yang hidupnya menurut saya sudah melanggar ketentuan-ketentuan dari ajaran agamanya masing-masing. Salah satunya itu adalah melakukan tindak korupsi ya. Kan tidak ada agama yang membolehkan orang mengambil hak orang lain gitu ya. Kalau dalam Islam sudah jelas, Janganlah kamu makan harta semakamu dengan cara yang batil. Sekarang banyak sekali para ASN ya. Seperti negara kita, anggota DPR, teman-teman kita di lembaga yudikatif, polisi, tentara ya. Yang kekayaannya itu menurut saya jauh melebihi gajinya yang sebenarnya. Jadi tidak sesuai dengan profil pendapatan mereka ya? Iya. Kalau kita hitung pendapatannya itu ya itu ya bisalah membuat dia hidup ya. Tetapi tidak akan bisa ya punya tabungan misalkan punya deposito yang bermilyar-milyar itu tidak akan mungkin. Timbul pertanyaan. Kalau seandainya ada yang punya kekayaan di atas ratus miliar gitu ya. Eslonnya eslon di bawah juga gitu itu. Bagi saya ya saya ingat Jenderal Rudini. Oke. Jenderal Rudini dia kan pernah menjadi KSAD. Di wasta-watan darat dan pernah menjadi menteri dalam negeri. Beliau bilang gini. Kalau ada karyawan saya di Departemen Dalam Negeri ini yang punya rumah di Pondok Indah. Sementara dia tidak punya bisnis. Apakah dia atau istri yang tidak punya bisnis. Kemudian juga orang tuanya tidak meninggalkan harta warisan yang banyak. Lalu dia bisa membeli rumah di Pondok Indah. Saya bisa pastikan itu dia pasti korupsi. Kalau hari ini jika teorinya Pak Rudini ini kita apakan. Maka saya yakin akan sangat-sangat banyak sekali ya. Para ASN ini juga tentara dan polisi anggota legislatif. Yang menurut saya sudah hidup dengan uang yang dia dapatkan dengan cara-cara yang tidak halal. Dan itu bisa kita lihat dan kita buktikan lewat data-data yang ada ya. Jadi fenomena ini sangat memprihatinkan Pak Kiai ya. Karena agama apapun seperti tadi yang Pak Kiai katakan bahwa tidak ada satu agama pun yang membenarkan orang berperilaku berlebih-lebihan ya. Bermememewahan. Pak Kiai, apakah orang yang seperti ini boleh dikatakan orang yang serakah? Ya kalau bagi saya yang pertama adalah ya dia memamerkan sesuatu yang bukan hak dia. Oke. Iya kan. Kita ini dalam hidup ini ya ada kita mengenal hak milik pribadi, hak milik masyarakat, hak milik negara ya. Kita tidak boleh, negara tidak boleh mengambil hak masyarakat, tidak boleh mengambil hak individu. Individu tidak boleh mengambil hak masyarakat dan tidak boleh mengambil hak negara. Pertanyaan saya, pegawai-pegawai yang memamerkan kekayaannya itu, itu hak dia yang dia ambil, yang dia pergunakan atau hak negara itu. Dan kesimpulan saya adalah itu yang dia ambil dari negara itu kan gitu ya. Jadi dia memang enggak kan sesuatu yang bukan milik dia. Oke. Dan kalau bagi saya itu orang-orang yang seperti itu memang adalah orang-orang yang tidak berakhlak ya. Dan implikasi lebih jauhnya adalah kepercayaan masyarakat terhadap negara menjadi apa, menjadi tergerus ya. Jadi fenomena ini akan menggerus ya? Dan saya rasa masyarakat sekarang sudah kurang percaya sama pemerintah. Oke. Apalagi setelah kita mendengar berita terakhir ini ya, sehingga ada gerakan untuk tidak mau membayar pajak lagi kan. Ya betul. Ada gerakan gitu kan, ada suara yang menggemakan seperti itu kan ya. Karena itu ketidakpercayaan Pak ya ya? Oh jelas. Dan menurut saya jika seandainya hal ini tidak terminis, tidak teratasi secara baik ya, maka kemuakan dari rakyat ini akan sampai kepada puncaknya. Dan kalau seandainya pemerintah tidak bisa berbenah, maka tidak mustahil ya masyarakat akan menyelesaikan masalah ini dengan cara sendiri. Dengan turun ke jalan ya. Oke. Dan kalau seandainya mereka sudah turun ke jalan ya bahasa mereka berbeda dengan bahasa akademis ya. Oke. Oleh karena itu saya terus terang saja adalah orang yang agak takut ya kalau seandainya sampai terjadi apa yang disebut dengan reformasi jilid 2. Karena reformasi jilid 1 itu, jilid pertama itu kan intinya adalah memberantas korupsi kan? Iya. Menghapus KKN. Waktu itu korupsi, KKN itu kata Pak Mahfud MD yang mengkopolukan itu dahulu di zaman orde baru KKN itu hanya ada di lembaga eksekutif. Tetapi sekarang sudah menjalankan lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Jadi sempurnalah kan? Tuh tentara polisi sudah banyak terbukti kan? Iya. Bagaimana mereka berperilaku? Bagaimana mereka memakai pakaian yang tidak sebanding dengan gajinya kan gitu ya? Bagaimana mereka memakai mobil yang tak sesuai dengan gajinya? Bagaimana mereka bisa punya rumah yang tak sesuai dengan gajinya? Dan banyak sekali kita lihat tentara polisi, pegawai negeri yang punya rekening gendut ya. Jadi oleh karena itu bagi saya ya saya berharap mereka-mereka yang apa ini diseret ke pengadilan dan diberi hukuman yang seberat-beratnya. Dan kalau sangat berat ya kalau perlu dijatuhi hukuman mati ya. Memang dalam agama Islam orang yang korupsi itu hukumnya apa Pandrabas? Tidak ada ketentunya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ada maling ya. Kalau maling di potong tangan ya. Kalau maling itu mengambil harta orang yang dikuasai oleh orang. Ada uang dalam sakunya Pak Abraham kan? Saya ambil itu maling nama itu. Tapi ini kan ada di dalam abyss of power kan? Jadi sama saja Pak Kia ya? Tidak sama secara saya ya. Lebih berat orang korupsi ya? Itu terserah kepada pemerintah. Hukumnya apa? Akan potong tangan kah? Atau akan dihukum mati terserah kepada pemerintah namanya ta'zir. Jadi sesuatu yang belum ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah hukumnya ya. Tetapi itu sangat merugikan masyarakat banyak. Maka hakim boleh memutuskan. Hakim harus bergitihat ya. Memutuskan kalau patut dihukum mati, dihukum mati. Ya karena kan begini Pak Kia. Tadi kan kalau dalam Islam itu kan kalau orang yang mencuri. Itu kan dipotong tangan. Definisi mencuri dalam hukum Islam itu. Mengambil barang yang bukan miliknya. Barang orang lain kan? Tapi dikuasai oleh orang lain. Dikuasai oleh orang lain. Dalam Ibu Fikih, barang itu dikuasai oleh orang lain. Oh iya, diambil. Barang itu ada dalam rumah Pak Samad. Pak Abraham kan? Iya. Lalu saya ambil. Itu mencuri namanya. Mencuri ya. Tapi kalau itu ada di bawah kekuasaan saya, saya ambil. Ya itu namanya bukan mencuri. Tapi itu yang namanya korupsi itu. Menyalahgunakan kekuasaannya abuse of power. Ya menurut saya, mana yang lebih besar itu apanya? Hukumannya ya terserah kepada pemerintah. Tapi kalau menurut saya, ya mereka. Kalau di Cina, itu dihukum mati kan. Di Korea Utara dihukum mati itu. Kalau di Indonesia? Kalau menurut saya, dihukum mati. Koruptor-koruptor kelas kakak itu dihukum mati menurut saya itu. Bahkan koruptor-koruptor itu masih dihormati ya? Masih dihormati. Masih dihormati. Jadi ini yang menurut saya Pak Kiai. Apa sebenarnya yang harus dilakukan organisasi-organisasi kemasyarakatan atau organisasi-organisasi keagaman untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat itu bisa paham ya untuk memberikan sanksi sosial kepada orang-orang yang seperti tadi Pak Kiai katakan, seharusnya kan orang-orang yang sudah berbuat jahat terhadap negara mengambil uang yang bukan miliknya dan memporak-porandakan negara itu kan harusnya diberikan sanksi sosial ya. Tapi ini kan kenyataan yang terjadi di negara kita Pak Kiai. Kadang-kadang koruptor setelah keluar dari penjara itu masih diberikan tempat yang istimewa di tengah-tengah masyarakat, kalau ada perhelatan, kalau ada pengajian, bahkan ada pengantin, dipersilahkan duduk paling depan. Menurut saya apa sih yang harus dilakukan Pak Kiai supaya kita bisa mengedukasi masyarakat bahwa seharusnya kita tidak boleh memperlakukan koruptor itu seperti orang-orang setengah dewa, orang-orang yang bersih. Kan gitu yang kita tangkap. Karena di negara kita ini Pak Kiai, masyarakat kita sedang mengalami disorientasi. Kenapa saya katakan disorientasi? Orang yang dihargai itu adalah orang yang kaya. Kan gitu? Orang yang terlihat luar biasa itu yang mendapat penghargaan di tengah-tengah masyarakat. Tapi orang yang sebenarnya juga masyarakat orang ini punya moralitas yang kuat, orang yang bisa jadi panutan, tapi dia hidupnya tidak terlalu hebat, itu tidak diberi penghargaan seperti orang yang tadi saya katakan, orang yang berlimpah kekain. Jadi rakyat kita sedang mengalami disorientasi ya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi-organisasi keagamaan, agar memberikan edukasi, pencerahan kepada masyarakat tentang bagaimana sih seharusnya respon masyarakat itu terhadap orang-orang yang sudah merusak moral itu. Bagi saya begini ya, negara ini kan negara kita bersama. Pemerintah itu kan orang kita percaya untuk membantu kita mengurus negara ini. Oleh itu negara ini harus kita urus secara bersama-sama. Pemerintah bersama rakyat harus bekerjasama. Tapi kan kenyataannya pada hari ini kan tidak seperti itu. Pemerintah kurang mendengar suara dari rakyat. Dan rakyat kadang-kadang hari ini juga kurang mendengar apa yang disampaikan. Karena sudah ada saling tidak percaya mempercayai. Kenapa terjadi hal kayak begini? Ya kayak gini. Perilaku-perilaku dari oknum-oknum pemerintah ini tidak mencerminkan mereka itu adalah warga negara yang baik. Dan kita 26, sekian juta orang di negeri ini kan masih hidup dalam keadaan kemiskinan. Sementara ini berpoyah-poyah mereka. Jadi bagaimana akan percaya mereka? Dan kita akan percaya kepada mereka. Kalau seandainya uang negara ini dia kuras, dia gerus, untuk memperkaya dirinya, untuk hidup bermemeah bersama istri dan anak-anaknya. Jadi oleh kantor bagi saya ya biang ini semua menurut saya adalah karena orang di negeri ini sudah tidak lagi konsisten dengan falsafah Pancasila yang dulu kita sepakai itu tahun 1945. Orang di negeri ini sudah tidak lagi konsisten dan kesekeluan untuk melaksanakan hukum dasar yang ada di negeri ini. Itu tahun 1945. Kalau kata Bung Hatta, sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi sosialisme versi Indonesia. Bukan sosialisme marxisme. Sosialisme versi Indonesia. Kalau menantu beliau, proses dokter Sia di Sosono menyatakan sistem ekonomi kita adalah sosialisme religius. Kalau mau biarto di Jogja menyatakan bahwasannya sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi Pancasila. Itu sebuah sistem ekonomi yang dinafasi dan dijiwai oleh nilai-nilai ketuhan dan nilai keagamaan. Tetapi pada kenyataannya apa? Mana ada kegiatan ekonomi kita diwarnai oleh nilai-nilai ketuhan dan nilai keagamaan. Sehingga Sosial Surya Pahlaw menyatakan sistem ekonomi kita hari ini adalah sistem ekonomi liberalisme-kapitalisme. Jadi kesimpulan saya kalau begitu negara ini sudah tidak lagi dijalannya sebenarnya ini. Kita lihat saja kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara. Oleh DPR misalkan gitu ya. Undang-undang yang dilayarkan oleh DPR. Sebenarnya kan berpihak kepada segelintir orang ya. Memang mereka orang yang segelintir itu merakyat juga ya. Tetapi rakyat yang di mana? Masyarakat itu kan kayak piramid ya. Atas, tengah, bawah. Yang lebih diakomodir suaranya oleh DPR dan pemerintah adalah suara yang paling atas. Jadi elitis ya. Sementara rakyat itu ada yang lewanya kan di lepas bawah. Oleh itu saya berkesimpulan ya. Kalau kita ingin menjadi negeri yang maju, kita tidak hanya ingin negeri kita menjadi negeri yang maju saja. Tapi berkeadilan. Di mana rakyatnya hidup dengan aman, tenteram, damai, dan bahagia. Bagaimana cara mewujudkannya itu? Menurut saya ya. Tidak ada pilihan lain. Kita kembali secara konsisten dan kesequen kepada falsafah bangsa kita, Pancasila, dan kepada hukum dasar kita, yaitu Undang-Undang 45. Oke, Pak Kiai katakan kita harus kembali konsisten untuk melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 45. Apakah selama ini Pak Kiai bahwa kita sudah mulai tidak konsisten mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 45? Atau kita sudah terlalu jauh menyimpan dari Pancasila dan Undang-Undang dasar? Contoh, contoh ya. Sila pertama kita ketuan Yang Maesha. Berarti agama ya? Agama. Ada nggak agama yang membolehkan korupsi? Kan nggak ada agama yang membolehkan korupsi. Tapi apa yang dilakukan oleh aparatu negara kita? Apa yang dilakukan oleh tentara dan polisi di negeri ini? Ya kan? Pertanyaan saya. Banyak yang dilakukan adalah perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Dari mana kita menedih? Dari ajar agama. Jadi kalau begitu kesimpulan saya, agama hanya ada di bibir. Tidak ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tidak ada mereka bawa ke dalam kehidupan pekerjaan mereka sehari-hari. Jadi agama itu hanya mungkin ada di rumah ibadah, tapi tidak ada dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kalau begitu kesimpulan saya, bangsa ini, warga bangsa ini sudah sekuler. Dan di negeri ini sekarang ini yang berhadapan adalah ada, katanya ada religious fundamentalist ya. Ada orang-orang, apakah Islam, Kristen yang fundamentalist. Tapi di sini ada sekuler fundamentalist nih. Dan sekuler fundamentalist ini menurut saya sangat kuat hari ini. Melebihi daripada religious fundamentalist. Jadi sedang berhadapan antar sekuler fundamentalist dan religius fundamentalist. Dan kita akan mengambil jalan tengah. Yang ditaruhkan di dalam itu adalah Islam Masatiyah ya. Yang kita mengambil jalan yang lebih di tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri, itu kita sebut dengan jalan garis lurus itu. Garis lurus dalam kehidupan kebangsaan apa itu? Ya Pancasila, Nama Samauliman. Dalam kehidupan berislam apa itu? Ya Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sekarang terjebak dalam sekularisme fundamentalist ya. Sehingga agama itu tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cuma ada di tadi yang Pak Kya bilang ada di rumah ibadah dan cuma ada di KTP. Coba Pak Abram bilang tadi kan, mereka panggakkan kekayaannya, kemewahannya, mobilnya yang apa kan, rumahnya yang menter yang dia panggakkan. Pertanyaan saya agama mana yang menyuruh itu? Agama mana yang membolehkan umatnya, pengikutnya, memang gak manggakan kekayaan kepada orang lain? Apalagi di tengah-tengah kemiskinan. Saya rasa dalam salah satu hadis ya, tidaklah bisa dikatakan seseorang itu beriman ya. Kalau perutnya kenyang, tetangganya kelaparan. Tetangganya kelaparan, lalu dia pakai mobil yang bergini. Itu di mana hati nurani itu? Khususnya diapakan dengan nilai-nilai ajaran agama ya berarti sudah terlalu jauh. Jadi berarti kalau ada seseorang yang kaya raya, kemudian di sebelah rumahnya ada orang yang susah makan, berarti orang itu tidak beriman ya Pak Kiyai? Dan yang mengejutkan saya, tanpa saya sebut ya, saya bertemu dengan seorang gubernur. Pak Gubernur, bagaimana situasi di negeri ini? Oh aman Pak Kiyai, di sini gak ada maling, yang ada rampok. Apa tidak akan Pak Gubernur? Kata beliau, biarin aja. Nah kenapa dibiarin? Itu yang dirampok, itu adalah orang-orang yang tidak peduli terhadap masyarakatnya. Nah itu pula yang diusung sekarang oleh dunia ya. Dulu paradigm yang dipakai itu hanya satu P, profit. Para pengusaha ini hanya berorientasi pada profit. Yang dicarinya adalah kekayaan, uang, harta. Kemudian dunia sadar, akibat dari perbuatan mereka ya sekarang ada warming. Global warming ya, ada macam-macam kan gitu ya. Maka dunia mengusung sekarang 3 P, profit, silahkan Anda mencari untung, tapi Anda harus berbuat baik kepada people. Anda peduli kepada orang lain, kepada people. Dan kalau seandainya Anda beruntung, Anda harus berbuat yang tidak akan merusak lingkungan. Jadi profit, people, dan planet. Tapi saya itu masih kurang itu. Dalam surat Al-Qasar dari tujuh, nyatakan, kamu silahkan mencari akhiratmu, tapi jangan lupa duniamu. Kalau jangan lupa duniamu, berarti kita harus mencari uang. Wah, asin kemaksanaan lain. Dan kalau seandainya kamu sudah punya uang, sudah punya keuntungan, berbuat baik kepada orang lain. Dan kalau seandainya kamu sudah berbuat baik kepada orang lain, dalam perbuatan, jangan sampai merusak bumi. Karena saya tidak suka kepada orang berbuat binasa, kata Tuhan. Oleh karena itu, yang diusung oleh PB itu 3P, profit, people, planet, dan menurut saya harus satu lagi, paradise. Paradise. Jadi semua yang kita lakukan, dalam rangka mencari profit, dalam rangka berbuat kepada orang, dalam rangka berbuat alam dan lingkungan, kita harus memperhatikan nilai-nilai yang diajarkan oleh ajaran agama kita. Dengan nilai yang dituntunkan oleh agama kita. Dan hari ini saya lihat, nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama itu, itulah yang diperhatikan. Bahkan mereka ingin mencoba menyingkirkan agama dalam kehidupan. Karena ada yang menyatakan agama adalah musuh Pancasila. Kan ada tokoh di negeri ini ya. Musuh terbostar dari Pancasila adalah agama. Itu bagaimana tuh? Dan itu orang masih menjabat sampai hari ini. Bingung juga saya tuh. Bagaimana mungkin di negara yang Pancasila, sila pertama Ketua Nama Esa, ada tokoh yang menyatakan agama adalah musuh terbesar dari Pancasila. Padahal Pancasila itu tidak akan ada kalau nggak ada agama, sila pertamanya. Sila pertama Pancasila itu adalah ketuan yang menyebabkan agama. Jadi tidak akan ada Pancasila kalau nggak ada agama. Jadi oleh kantu agama harus menyinari sila kedua. Sila pertama kedua harus menyinari sila ketiga. Pertama kedua ketiga menyinari sila keempat. Sila pertama kedua ketiga keempat menyinari sila kelima. Itu begitu semestinya tuh. Tetapi yang kita lihat dan kita saksikan tidak seperti itu. Agama sendiri, sila kedua sendiri, sila ketiga sendiri, sila keempat sendiri, sila kelima sendiri-sendiri, seperti tidak berhubungan. Sehingga ketika kita bicara tentang ekonomi, ekonomi kita adalah ekonomi yang tidak berketuhanan, ekonomi kita adalah ekonomi yang tidak berperikaman usiaan, tanah orang dirampas kan gitu ya oleh mafia tanah kan, ekonomi kita tidak menghindarkan persatuan dan kesatuan, sehingga ada kesenjangan sosial ekonomi kan, ekonomi kita tidak memperhatikan musyawarah, yang benar hanya dia sendiri gitu kan. Jadi kesimpulan saya, ini negara ini, negara apa ini gitu. Dan kalau menurut saya, ya kalau seandainya Soekarno sama Bu Hatta hidup kembali ya, yang begitu dia muncul, dia langsung nangis gitu secara-secara. Karena dia lihat apa yang terjadi hari ini, tidak sesuai dengan diharapkan dan impikan. Jadi berarti ada nilai-nilai yang tergerus ya, Pak Kiyai, di dalam tata cara kita bermasyarakat dan bernegara akhir-akhir ini. Nilai-nilai itu adalah nilai-nilai integritas mungkin, kalau dalam agama itu apa? Ahlakul Karimah. Itu yang tergerus sekarang ini ya, sehingga orang muda melakukan penyimpangan. Coba Pak Abraham lihat ya, baca media sosial. Apa sih? Cacimaki saja kan ya. Dalam agama Islam apa? Janganlah salah seorang itu mencela yang lainnya, karena boleh jadi yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Tapi yang kita lihat apa? Saya mencela-mencela kan? Buzzer-buzzer itu kerjanya mencela orang saya itu kan? Termasuk saya yang dibully oleh mereka. Jadi kesimpulan saya, mereka menganggap dirinya lebih hebat dari saya. Dan saya tidak pernah menganggap saya lebih hebat dari orang lain. Jadi kesimpulan saya ini, perilaku kita ini ya memang sudah tidak lagi on right track. Oleh karena itu saya minta, saya pernah berdialog dengan Pak Jokowi ya, Pak Jokowi sebelumnya. Bapak ini, setelah saya baca, Bapak ingin membentuk anak-anak bangsa yang memiliki karakter. Oh ya betul Pak Bas? Kira-kira karakter seperti apa yang Bapak inginkan? Apakah karakter itu adalah mereka-mereka itu menjadi insan-insan yang pancasilais? Ya betul Pak Bas. Saya setuju kalau begitu. Tapi prakteknya, di lapang bagaimana? Coba, belajar ekonomi, ekonomi apa yang dipelajari itu? Ekonomi-ekonomi liberalisme, kapitalisme, tidak sesuai dengan ekonomi Pancasila. Ya kan? Sosialisme, kita belajar ilmu sosiologi, sosiologinya sikmonofroid, yang positifisme kan gitu ya? Iya, iya. Belajar psikologi, psikologinya apa, sosiologi-sosiologinya siapa? Agus Komte yang positifistik, positifisme. Belajar apa namanya, psikologi-psikologinya Sigmund Freud, yang ateistik itu kan. Jadi kesimpulan saya, Pak Jokowi ingin menciptakan anak bangsa yang pancasilais, tetapi yang kita ajarkan, kepada anak-anak didik kita, bukan untuk membuat mereka menjadi insan-insan pancasilais, tapi dalam bidang ekonomi, menjadi insan yang liberalisme kapitalisme. Kemudian dalam psikologi, psikologi yang ateistik, dalam sosiologi, sosiologi yang positifistik, positifisme, bukan positifisme. Jadi kesimpulan saya, negeri ini sekarang ini berada dalam pertarungan ideologi. Ideologi Pancasila di satu sisi, dengan ideologi-ideologi lain. Tiba pertanyaan, ketika mereka bertarung, ideologi mana yang menang? Dalam kesimpulan saya, yang menang adalah ideologi yang non-Pancasila. Jadi sekarang ini pertarungannya seperti itu, dan dimenangkan oleh ideologi non-Pancasila. Sehingga karakter bernegara kita menjadi seperti ini. Lebih mengutamakan kepentingan kelompok kecil. Kelompok pribadi dan kelompok kecil, yang menguasai hampir sebagian besar orang. Apakah kelompok kecil tadi yang Pak Kee gambarkan, kalau piramida itu berada di atas, apakah itu yang disebut, atau itu yang dimaksud dengan oligarki? Oligarki, ya. Oligarki politik dan oligarki ekonomi. Di zaman Pak Harto ada oligarki. Oligarki politik mengendalikan oligarki ekonomi. Tidak ada konglomerat negri yang berani melawan Pak Harto. Di zaman Pak Harto, ya? Di zaman Pak Harto, ya. Jadi Pak Harto mengendalikan oligarki? Oligarki politik mengendalikan oligarki ekonomi. Tapi di penghujungnya bergerak, begini. Sehingga pada waktunya, oligarki ekonomi merasa kuat, dan berani melawan Pak Harto, kan gitu ya? Oke. Kemudian oligarki ekonomi membiayai reformasi. Jadi oligarki ekonomi? Oligarki ekonomi awalnya dikendalikan oleh Pak Harto, sebagai oligarki politik, ya. Oke. Kemudian mereka semakin kuat, semakin kuat, bergeser begini. Bergeser. Begini ya. Kemudian oligarki ekonomi membiayai reformasi. Dan reformasi berhasil Pak Harto jatuh, ya. Jatuh. Jadi posisi sekarang begini, nih. Oligarki ekonomi mengendalikan oligarki politik. Pertanyaan saya, ada enggak partai politik di negeri ini yang tidak dibiayai oleh oligarki ekonomi? Enggak ada, kan? Jadi hampir sebuah partai politik itu dibiayai oleh oligarki ekonomi? Nah, disinilah relevansinya, kata-kata dari seorang tokoh nasional yang berasal dari Solusi Selatan. Yang sangat berkesan di saya. Ketika saya bertamu ke rumah beliau, namanya Profesor Dr. K. Ajali Yafi. Oh, iya benar. Pak Kiai, saya dipercaya oleh teman-teman saya menjadi Sekretar Jenderal Mesulama Indonesia. Saya terpilih di Surabayatan 2015. Saya datang ke sini Pak Kiai, minta nasihat, tahu nasihati saya. Lalu beliau nasihati saya. Lebih setengah jam beliau menasihati saya. Tapi ada satu nasihat beliau ya. Kita itu kalau jadi pemimpin ya. Ada kata-kata orang arif yang harus kita perhatikan. Apa itu Pak Kiai sebelumnya? Beliau menyatakan orang arif itu bilang begini. Ia'anti man syikta fa'inna ka'amiruh. Was'al man syikta fa'inna ka'asiruh. Ini kalau saya terjemahkan secara bebas ya. Arti gini. Jika engkau memberi kepada orang engkau kehendaki, maka engkau akan bisa memerintah-merintahnya. Dan jika engkau minta-minta kepada orang engkau kehendaki, maka engkau akan menjadi tawanannya. Pertanyaannya hari ini, ada enggak partai yang tidak dibantu oleh pemilik kapital? Ada enggak partai yang tidak minta-minta sekarang ini kepada pemilik kapital? Ada enggak pemimpin di negeri ini yang tidak disangguin oleh pemilik kapital? Ada enggak pemimpin di negeri ini yang tidak meminta-minta kepada pemilik kapital? Bagi saya ada yang menarik pengalaman pribadi ya. Saya habis wawancara di sebuah tempat, kemudian ada tokoh-tokoh, seminggu lagi akan lebaran. Ini milik konglomerat. Oligarki? Oh, milik oligarki. Lalu saya tanya, Bapak mau wawancara? Oh, tidak? Mau ketemu bos? Pertanyaan saya, seminggu lagi lebaran, mau ketemu bos, ngapain tidak wawancara dengan TV yang baru wawancara saya? Gitu ya? Gika apa? Ngapain kesana itu? Minta uang THR kan begitu ya? Siapapun dia, kalau seandainya dia sudah disangguin, kemungkinan besar ya, agak sulit bagi dia untuk tidak mengakomodir aspirasi orang yang menyangguin dia. Kalau dalam istilah saya di Sumatera Barat sana, di Minang sana itu ya, kalau seandainya kita menerima pemberian orang, itu akan bisa membuat kita berhutang budi kepada yang bersangkutan. Dan kalau kita sudah berhutang budi kepada yang bersangkutan, kepada para pemilik kapital, maka lidah kita akan terhimpit. Dan kita tidak akan berani untuk menentang apa keinginan dan tuntutannya. Walaupun itu saya melihat sekarang di negeri ini ya, anggota DPR dan pemerintah telah memperjuangkan rakyat. Tapi rakyat yang mana yang diperjuangkan? Seperti saya gambarkan tadi, dia ke piramid atas, tengah, bawah. Ternyata yang lebih banyak diperjuangkan dan diakomodir oleh anggota DPR dan yang penting adalah kepentingan rakyat yang paling atas. Dan terbukti dalam Undang-Undang Cita Kerja. Berarti kesimpulan pakai produk Undang-Undang yang dihasilkan oleh DPR adalah produk Undang-Undang yang hanya menguntungkan segelintir orang. Dan segelintir orang itu adalah pemilik modal. Saya tanpa menyebut nama. Seorang tokoh yang banyak tahu dan banyak mengerti, dia bilang begini, 80% Undang-Undang yang berhubungan dengan masalah ekonomi itu sudah dikangkang oleh pemilik kapital. Apa artinya kalau dikangkang itu? Dikendalikan, diwarnai oleh para pemilik kapital. Jadi kesimpulan saya ya, ternyata Dewan Perwakil Rakyat ini bukan lagi Dewan yang mewakili rakyat. Dia masih tetap Dewan yang mewakili rakyat, tapi rakyat yang diwakili bukan rakyat lapis bawah, tapi rakyat lapis atas. Jadi dia masih tetap berhak menyendang gelar DPR dan perwakil rakyat, tetapi rakyat yang dia lindungi dan dia bela adalah rakyat yang ada di lapis atas, bukan ada yang di lapis bawah. rakyat yang lebih banyak itu adalah yang ada di lapis bawah. Jadi kalau gitu kesimpulan saya ya, tentu rakyat yang di lapis bawah yang tidak diperhatikan ini akan kecewa. Dan kalau kecewanya menggumpal dan menggumpal, maka dia akan berbicara dan dia akan melakukan hal-hal sesuai dengan cara dan pilihan dia sendiri. Dan itu berbahaya Pak? Itu berbahaya. Tahun 98 ada batu dipegang oleh demonstran, coba dicari. Tidak ada rumah makan betawi yang kena batu. Tidak ada rumah makan padang yang kena batu. Yang kena batu adalah simbol-simbol konglomerasi. Mall dibakar, gedung tinggi dihancurkan. Apa itu maknanya itu? Mereka muak dan benci kepada orang-orang yang kaya rakyat di negeri ini, tapi tidak peduli kepada rakyat kecil. Tetapi saya melihat ada suatu tempat kepunyaan saudara kita di etnis Cina, ketika mau dilempar, itu rakyat kecil itu mengelilinginya. Ini jangan diganggu. Kenapa? Ini orang yang baik sekali. Jadi dalam kesimpulan saya, kalau ada pengusaha yang baik, yang peduli kepada orang banyak, maka rakyat yang banyak akan membela dia. Tapi kalau ada orang yang kaya rakyat yang tidak peduli kepada rakyat, maka rakyat yang tidak akan membela dia. Oleh karena itu, saya pernah mengontak salah seorang tokoh di negeri ini supaya tokoh ini bisa mempertemukan antara orang-orang kaya-kaya di negeri ini dengan masyarakat melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada. supaya berdialog. Karena saya tidak mau peristiwa sempelapan terulang lagi. Karena kalau terulang lagi, 10 tahun setelah itu kita belum bisa memperbaiki dan mempernahinya. Itulah kira-kira mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan kepada Pak Abraham. Dan saya bingung, mengapa Pak Abraham sebagai mantan ketua KPK kok diam? Ini mungkin barangkali Pak Abraham perlu menjelaskan kepada masyarakat. Jadi sama sekali kita tidak diam Pak Kiai, kita terus mengkonsolidasikan diri, mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan masyarakat sivil agar tetap kritis. Pertama tetap kritis mengawal jalannya pemerintahan ini dan tetap yang terpenting mengedukasi masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang hidup yang sebenarnya. Hidup yang sesuai yang tadi Pak Kiai katakan, mengamalkan Pancasila non-anasa 45. Atau yang kalau kita breakdown lagi, kehidupan yang berakhlak, ahlakul karima. Itu mungkin. Saya rasa orang-orang seperti Pak Abraham sangat dibutuhkan oleh negeri ini. Oleh karena itu, menurut saya, tugas kita sebagai warga bangsa memperjuangkan ideologi, falsafah bangsa kita. Menegakkan hukum dasar yang ada di negeri kita dengan konsisten dan konsekuen. Dan Pak Abraham adalah salah satu tokoh yang menurut saya akan bisa berbuat banyak dalam hal tersebut. Oleh karena itu, jangan menyembunyi. Jangan lagi bertapa dan harus keluar. Ya, harus keluar Pak Kiai. Bersuara. Bersuara ya. Bersuara. Langkah malunya saya ini Pak Kiai, orang yang masih tergolong muda dibandingkan Pak Kiai, bersembunyi di belakang layar, padahal Pak Kiai yang sudah mulai berumur, tetap garang, tetap vokal, dan tetap kritis. Ya, tetap ada di barisan depan. Kalau bagi saya, saya sudah jelaskan kepada teman-teman saya, saya ini memang berpolitik. Tapi politik saya bukan politik kekuasaan. Saya tidak ingin jadi presiden, tidak ingin jadi wapres, tidak ingin jadi menteri, tidak ingin jadi komisaris di BUMN, tidak ingin jadi utama besar. Saya ini hanya politik saya politik nilai. Bagaimana caranya supaya pemerintah, DPR, bisa menjunjung dan mengedepankan dili-dili yang ada dalam Pancasila dan Pembangsa 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 Pembangsa. Kalau pemerintah benar, saya akan dukung. Tapi kalau pemerintah tidak benar, ya saya ingatkan. Kalau Pak Jokowi benar, ya saya akan dukung Pak Jokowi. Meskipun saya dibully oleh teman-teman saya yang oposisi. Tapi kalau Pak Jokowi salah, menurut saya melenceng, ya wajib ukurnya bagi saya sebagai warna negara dan sebagai seorang muslim untuk mengingatkannya. Makanya di Masjidulama Indonesia itu posisi yang dibuat oleh Masjidulama itu adalah surdikul hukumah, mitra pemerintah. Tapi kata surdikul hukumah itu dari bahasa Arab. Jadi MWI itu berprinsip, jika pemerintah benar, maka MWI harus dukung. Jadi kalau pemerintah tidak benar, MWI tidak boleh mendukungnya. Karena tolak ukur kemitraan itu adalah kebenaran. Kalau saya benar, tidak dukung. Kalau tidak benar, ya kita ingatkan. Jadi tolak ukur kemitraan itu adalah kebenaran, bukan persekongkolan. Bukan persekongkolan, asidku. Dan teman-teman saya yang lain yang menginginkan ya bergabung dengan pemerintah. Right or wrong, MWI tidak seperti itu ya. Kalau pemerintah benar, kita dukung. Kalau tidak benar, ya kita ingatkan. Makanya MWI kan berjuang. Muhammadiyah pun juga berjuang. Makanya Muhammadiyah melakukan judicia review berkali-kali. Karena memang banyak undang-undang di negeri ini yang tidak lagi sesuai nafasnya jiwanya dengan konstitusi undang-undang yang ada. Dan kita menang berkali-kali. Tetapi yang namanya pemerintah itu panjang juga akalnya. Dia kalah lalu dia cari jalan lainnya. Saya tidak usah ungkap lah mungkin Pak Abramah lebih tahu gitu ya. Baik Pak Kiai. Terima kasih banyak Pak Kiai atas pencarahan edukasi dan tausianya di channel Abraham Samad Speak Up. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.